Halo semuanya, gue Dayat dan ini adalah iPhone yang kondisinya kemarin kayak gini, ancur lebur. Dan sekarang kondisinya udah bener ya, dengan total biaya yang lebih mahal dari harga secondnya sekarang. Tapi berkat service di Asoris, biayanya agak sampis gitu. Nanti gue ceritain deh. Kronologi kenapa bisa sampai kayak gini itu udah gue ceritain di video yang ini ya. Dan kalau kalian udah nonton, mau tau update tentang HP ini, here we go. Nah karena banyak dari kalian yang nyaranin untuk dibawa ke Asoris, langsung gue hubungin mereka untuk dijemput. Karena mereka nyediain jasa home service se-Jabodetabek untuk perbaikan ringan kayak ganti LCD, baterai, housing, speaker, dan lain-lain. Bahkan abang ini dari Bekasi lanjut jemput HP ini ke Ciputat loh, itu padahal jaraknya jauh banget. Tapi setelah dicek, HP ini terpaksa dibawa ke Asoris Pusat yang lokasinya ada di Cububur. Karena kondisinya rusak parah, dan karena di Asoris Pusat itu alatnya lebih lengkap. Bisa kalian lihat aja nih ya. Tempatnya luas, pas masuk langsung disambut sama aksesoris. Mereka juga jual aksesoris mulai dari case iPhone yang lucu-lucu, terus ada tempered glass, case Airpods, dan lain-lain. Nah setelah HP ini selesai diperbaiki, gue juga langsung pasang case dan tempered glass yang premium, buatan Asoris nih. Untuk case-nya proteksi di bagian kamera dan layar, terus kliki, dan presisi di bagian lubangnya. Harganya yang menarik sih, yang biasanya case premium kayak gini tuh dijual di atas 100 ribu, tapi case premium dari Asoris ini dijual dengan harga 100 ribu ya. Sedangkan untuk tempered glass-nya, yang clear itu harganya 75 ribu, dan yang privacy itu 85 ribu. Nah itu adalah harga normalnya, tapi mumpung sekarang lagi ada special price, all item harganya cuma 50 ribu aja, berlaku di store, apps, dan marketplace Asoris. Lanjut masuk ke ruangan perbaikannya nih, disini kalian langsung bisa lihat proses perbaikannya. Jadi kalau penasaran mau lihat bagian dalam iPhone tuh kayak gimana, atau mau lihat bagian apa aja yang rusak, itu bisa langsung dipantau dan ditunggu. Pengerjaannya paling lama 1 jam, tergantung kerusakan ya, dan yang bisa ditunggu itu kayak perbaikan LCD, baterai, housing, kamera, pokoknya yang berhubungan dengan interface lah. Kalau nggak tau ada masalah apa di HP kalian, dan ternyata masalahnya itu nggak ada di price list, biayanya gratis. Kemarin pas gue kesana, ini kan gue ada satu lagi nih, iPhone 11 Pro Max, masalahnya ada di speaker yang cempreng, karena kotor. Tinggal dipersihin aja, gratis. Pernah juga ada customer yang iPhone-nya stuck, dan pas di reset, jadi kembali normal. Nah, yang kayak gitu kan nggak ada di price list, jadi biayanya juga gratis. Ya paling ngasih tips aja ke teknisinya kalau emang mau bayar. Saran gue kalau mau kesini, lebih baik booking dulu, biar nggak antri, dan bisa disesuaikan sama lokasi terdekat kalian. Kalau mau booking, bisa ke CS atau customer service-nya, atau bisa pakai aplikasi Asoris. Bisa di-download di App Store dan Play Store. Di aplikasinya ini lengkap banget, ada price list dari aksesoris-nya tadi, spare part, dan Asoris. Semisal iPhone seri lama kalian udah rusak, parah, dan nggak dipakai lagi, bisa dibuat pajangan kayak gini nih. Lagi ngetrend, lumayan, daripada menemenuhin lemari ya kan. Harga spare part ini juga udah termasuk biaya jasanya, mumpung harga di aplikasinya ini lagi ada promo per bulan April ini yang cuma berlaku di aplikasi Asoris. Ini adalah waktu yang tepat buat benerin iPhone kalian yang rusak karena promonya lumayan banget, sampai 69%. Karena harga yang gue dapetin itu adalah harga normal, makanya hampir kayak seharga second-nya. Dengan perbaikan housing yang diganti, housing itu adalah seluruh bagian backless, frame, frame kamera, dan coil wireless charging-nya, satu set. Jadi mesin, baterai, dan jerawan lainnya itu dipindahin ke bodi yang baru, alias housing tadi. Rp4.200.000 untuk harga housing-nya. Terus spare part kedua yang diganti adalah IC, alias Integrated Circuit, harganya Rp3.500.000. Karena kerusakan pada seluler, wifi, dan bluetooth yang statusnya NA alias not available. Jadi semuanya nggak ke-detect, termasuk speaker, kameranya yang kedap-kedip, dan kalau dinyalain, HP-nya jadi panas banget, padahal cuma didiemin doang. Kemungkinan sih karena baterainya yang kembung, ya. Baterainya ini kembung, jadi baterai harus diganti juga dengan harga Rp875.000. Nah, karena kebijakan Apple yang terbaru, ya, pada iOS 15.2 soal genuine part. Mulai dari iPhone XR ke atas, bakal ke-detect part-part yang bukan original by Apple. Contohnya kayak baterai ini nih, statusnya unknown part, jadi nggak bisa ngecek baterai hurt. Tapi pas gue tanya ke teknisi, baterai hurt unknown part by system itu tuh masih bisa dijebol, dan masih ke-detect di aplikasi third-party kayak Triutools kalau mau ngecek BH-nya. Memang semua spare part ini bukan original by Apple. Karena yang original by Apple itu cuma di-authorized reseller, alias di tempat yang resmi. Dan juga original by Apple itu prosesnya lama dan mahal. Makanya third-party adalah solusi untuk kita yang nggak mau lama, dan yang penting harganya murah. Walaupun bukan original by Apple, produk dari Aseores ini berkualitas punya, ya. Bisa dilihat aja, ini penampakan dari housingnya mirip banget, nggak ada yang nyala neh. Dua minggu dari penjemputan, setelah dicek, gue dikonfirmasi, ternyata masih stuck logo karena mesin atau chipsetnya yang masih bermasalah. Jadi gue dikasih opsi sementara untuk ganti mesin plus IMEI-nya yang seharga 5,7 juta. Mahal banget. Gue beneran kaget karena setelah gue hitung, total semuanya itu jadi 14.275.000. Duit segitu itu bisa dapet harga second-nya, boy. Tolonglah. Tapi ini tuh cuma sekedar opsi aja, dan mereka masih minta persetujuan gue buat ACC mau atau nggak diganti mesin. Yang gue nggak mau dong kalau sampai ganti mesin juga. Jadi gue minta untuk diusahain lagi deh bang ya, mesin atau chipsetnya itu. Karena ternyata masalahnya itu kayak gini. Nih abangnya yang langsung ngejelasin. Yang berhubungin sama iPhone kakaknya, untuk sebelah supromek kan kendalanya bekas jatuh nih. Step pertamanya, saya udah bela mesinnya. Ternyata ada permasalahan di jalur board atasnya. Nah itu, saya udah pindahin ya board atasnya. Meliputi CPU dan memori, itu udah saya pindah. Ternyata kondisinya masih sama. Kemungkinan ada satu step lagi yang belum saya coba, yaitu saya cobain pindah board bawah. Mudah-mudahan sih dengan saya pindah board bawah, hasilnya bisa maksimal. Oke, jadi ini berarti mau dicoba lagi nih ya bang? Iya, pasti kita coba gitu. Kalau emang udah dicoba, tapi hasilnya tetep rusak, mau gak mau harus ganti mesin. Siap, betul. Tentu kita usahain semaksimal mungkin. Soalnya ini kondisi HP-nya tuh masih stuck kayak gini nih. Iya, gak ada email-nya. Lebih ke, biasanya tuh teknisi ke sini dia ngeliatnya. Nah, biasanya dia disini harusnya ada email-nya. Ada email-nya. Ini hanya SN. Biasanya dia ada email-nya dan mate-nya. Oke, thank you bang penjelasannya. Siap. Dan seminggu kemudian, gue dihubungin lagi. Akhirnya, alhamdulillah ya, problem solved. Huh, gak jadi ganti mesin. Jadi spare part yang diganti itu cuma housing, IC, dan baterainya aja dengan total 8.750.000. Ya, masinya bisa dapet 1 unit iPhone 11 second. Tapi, yaudahlah. Yang penting sekarang HP ini udah bener. WiFi dan data udah nyala. Udah ada serial number-nya ya. Kamera dan speaker jadi kembali normal. Semuanya aman. Termasuk hal yang pernah ditanyain soal wireless charging, NFC, dan proteksi IP68-nya. Semuanya berfungsi normal. Jadi, terima kasih banget buat Asoris yang udah bantuin gue buat reparasi iPhone 11 Pro Max yang rusak parah ini ya. Terutama buat Mbak Anissa selaku customer service. Gue datang berkali-kali ke toko dilayani dengan sangat baik. Terima kasih juga buat teknisinya ya. Udah dikasih edukasi hal-hal yang gak gue tau soal jarawan iPhone. Skillnya the best lah ya. Akhirnya gue gak jadi ganti mesin. Jadi, itu dia cerita pengalaman reparasi iPhone 11 Pro Max di Asoris. Kalau mau reparasi juga, pastiin dari aplikasinya ya. Karena mumpung lagi ada promo sampai 69%. So, makanya gue tekankan sekali lagi yang pake iPhone, dijaga, dan dirawat bener-bener. Jangan sampai kehilangan 8 juta, bahkan sampai 14 juta tadi. Karena mending kalian yaudah jadiin Asoris aja gitu. Soalnya 14 juta itu bisa dapet satu unit ini. Bahkan 11 Pro Max sekarang tuh ya, yang resmi harganya 11 jutaan tuh. 11,12an lah. Jadi, ya masih sip 2 juta. Mending HP yang udah gak bisa dipake lagi. Itu dijadikan Asoris. Lumayan kan jadi pajangan. Ya, kalau mau sih. So, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ini yang pertama dan terakhirnya. Tolong jangan sampai rusak lagi. Udah 2019 tuh belinya. Udah berapa tahun ya? 20, 21, 22. Ya, hampir 2 tahun lebih lah. Jadi, makanya gue masih sayang banget sama HP ini.